Terbongkar, Kalina Oktarani pergi dari rumah karena akan diceraikan Vicky Prasetyo. Terjawab sudah apa yang menjadi penyebab Kalina Oktarani pergi dari rumah? Ternyata, Vicky Prasetyo ingin bercerai. Oke, belum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Hal ini terkuat dari curahan hati Kalina Oktarani di Youtube Dapur Bincang Online. Kalina menceritakan secara detail apa yang menjadi penyebab dirinya harus pergi dari rumah yang ditinggali bersama Vicky Prasetyo. Siapa yang tidak sedih ketika suami bilang mau bercerai, hati saya sakit dengarnya, ucap Kalina Oktarani lantas menangis. Sabtu, tanggal 12 Juni 2021. Dengan berurai air mata, Kalina Oktarani mengatakan jika dirinya diperlihatkan isi percakapan WhatsApp tentang keinginan Vicky Prasetyo bercerai darinya. Dua minggu lalu dan aku lihat WhatsApp kalau suami aku Vicky mau menceraikan aku di bulan ini, ujarnya. Bahkan, Kalina Oktarani diminta untuk jangan terlalu terbuka dengan siapapun. Pasalnya di bulan Juli dirinya bakal diceraikan oleh Vicky Prasetyo. Selain WhatsApp aku mendengar dari orang yang terpercaya bahwa dia bilang sama anaknya yang anaknya aku juga karena aku sayang sama dia. Kakak bilang jangan terlalu terbuka sama mami toh bulan depan wicis bulan ini debi sama mami akan pisah dan rasanya gue kayak digampar, katanya. Menurut Kalina Oktarani, jika memang Vicky Prasetyo ingin bercerai kenapa harus menunggu bulan depan? Kalau dia mau cerai kenapa harus bulan depan? Kenapa tedak sekarang aja, aku di rumah itu sebagai apa? Apakah aku hanya sebagai status istri Vicky Prasetyo atau cuma ya sudah lu di rumah saja? Ucapnya. Sementara itu, di tempat terpisah Vicky Prasetyo mengaku jika perkataan cerai itu diungkapkan dalam bentuk candaan. Pengakuan itu diungkapkan Vicky Prasetyo di Youtube Uyap Uyap Uyap. Enggak dari hati yang sebenarnya, kadang becanda dan tidak ada batasan. Yang bilang itu dari pihak keluarga Glui, tuturnya. Terima kasih telah menonton!